Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto menghadiri peresmian gelanggang olahraga terpadu Ayani Pontianak, pada minggu, 16 Juni 2024. Fasilitas olahraga seluas 4.681 meter persegi ini memiliki daya tampung sebanyak 4.000 hingga 5.000 penonton, dengan waktu pengerjaan mulai tahun 2023 dan selesai pada tahun 2024. Dalam sambutannya saat peresmian gelanggang olahraga baru ini, PJ Gubernur Kalbar Harrison menyampaikan bahwa fasilitas ini dicanangkan tidak hanya menjadi tempat latihan dan kompetisi pertandingan olahraga saja, tapi juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para atlet Pontianak dan Kalbar untuk dapat berlatih di tempat ini. Gelanggang olahraga terpadu Ayani Pontianak ini, direncanakan akan digunakan sebagai tempat turnamen bola voli Pro Liga 2024 pada tanggal 20 hingga 23 Juni mendatang, kemudian dilanjutkan Kapolda Cup dan Kapol Rigap. Peresmian yang dilakukan oleh PJ Gubernur Kalbar Harrison ini, dihadiri oleh Forkopinda Provinsi Kalbar serta instansi dan stakeholder terkait.